Pengisian perangkat desa Sundul, Parang Magetan yang menuai protes dari warga dan peserta, mendapat perhatian dari anggota DPRD Jawa Timur, Diana Amalia Ferawati Ningsih. Legislator yang duduk di Komisi 1 DPRD Jawa Timur ini menilai kasus Sundul sebagai pelajaran demokrasi sebelum menghadapi pemilu ke depan. Ia menilai harus ada pengawas yang kompeten saat pelaksanaan pengisian perangkat desa, seperti pengawas dalam pemilu sehingga bisa meminimalisir gesekan dengan masyarakat. Karena masyarakat saat ini cukup kritis dalam mengawasi pelaksanaan pengisian perangkat desa. Lenggara pemilihan harus lebih berhati-hati lagi, siapkan minimal pengawas yang memang berkaitan dengan baik ya, artinya bukan hanya sekedar formalitas. Kita ketika pemilu aja kita punya bawasnya, maka di lakil desa fungsi semacam bawasnya, ini mungkin di lakil kecamatan itu, itu harus dimaksimalkan. Diketahui sebelumnya pengisian perangkat desa Sundul menuai protes karena diduga ada kecurangan saat tes komputer. Awalnya, Senin kemarin mereka protes ke Dinas PMD. Kemudian protes lagi ke kantor desa keesokan harinya. Mereka meminta tes pengisian perangkat desa diulang, sementara desa bersikuku pengisian perangkat desa sudah sesuai mekanisme yang ada. Terima kasih telah menonton!